Kita bacakan saja pesan berikutnya kali ini dikirimkan oleh sahabat kita yang ada di Facebook ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli'ala sayyidina Muhammad Allahumma salli'ala mubarak alih wa ala alihi wa sohbi Selamat sore bang, Afan, saya dari Purbalingga Mohon motivasi dan doanya Saya mahasiswa semester akhir Yang sedang kesulitan menyelesaikan tugas akhir atau skripsi Mohon doanya Mudah-mudahan target tahun ini selesai Amin Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Minta motivasi bang Baik ya Gini, jadi banyak orang ketika sampai pada puncak yang harusnya dilakukan dalam sesegera mungkin Kemudian menunda-nunda Karena pada saat itu deadline-nya kadang-kadang masih longgar gitu Kang Hakim Sebetulnya kita harus punya namanya ancaman yang dibuat oleh artifisial gitu Artifisial itu kita mengancam diri kita sendiri Jadi mengancam diri kita sendiri itu kita membuat secara imajinatif Apa kerugiannya jika kita tidak sesegera mungkin melakukan Jadi sebetulnya tidak ada yang bisa memotivasi kita selain kita memotivasi diri kita sendiri dengan motif-motif kita yang jelas Yang disebut motivasi itu kan punya motif gitu ya Dan kalau kita tidak bisa menemukan motif kita, kita sulit untuk bergerak Orang yang punya motif, motif itu apa ya? Motif itu seperti batik gitu punya motif, punya corak Jadi ada coraknya, ada gambarannya, ada apa yang harusnya dilakukan Sehingga orang tergerak untuk melakukan itu karena memang dia punya latar belakang untuk melakukan itu Dan itu motivasi itu harus kita bikin gitu Jadi kenapa kita perlu motif? Karena kita perlu membuat kita terus bergerak Dan tidak cukup orang lain yang memotivasi Karena orang lain tidak ada, hilang pula motivasi Tapi kalau motif itu, motivasi itu muncul dari kita sendiri Maka kita akan mengingat kalau tidak sekarang mau kapan lagi Kalau ditunda-tunda mau nunggu kapan Sementara toleransi waktu yang panjang ini jangan dijadikan itu sebagai ruang yang cukup Kalau saya tidak punya waktu yang panjang lagi mau kapan untuk kita lakukan Jadi kita buat satu artifisial pengandean di dalam diri kita Betapa sangat ruginya kalau saya menunda-nunda kesempatan untuk sesegera menyelesaikan skripsi ini Yang kemudian apakah betapa sangat tidak inginnya kita membahagiakan orang tua ketika rampung lebih cepat Artinya kan kalau demikian orang tua juga berharap supaya kita selesai lebih cepat Biaya juga lebih dipangkas lebih murah Harus berlama-lama di luar Dan ilmu yang kita pelajari bisa sesegera Mungkin kita bisa praktekkan sehingga kita bisa lebih bermanfaat Nah semua motif-motif itu harusnya kita miliki gitu Selama kita masih konsentrasinya hanya Ah selama ini kan saya sebagai mahasiswa saja Mau hanya sekedar belajar saja Itu tidak kuat untuk menyelesaikan skripsi dengan cepat Tapi kalau kita punya tujuan tertentu bahwa saya harus segera selesai Kemudian saya bisa mempraktekkan kehilmuan saya Dan ketika saya mempraktekkan saya bisa memberi manfaat tidak hanya kepada diri tetapi kepada orang lain Maka sesegera mungkin dia bisa menyelesaikan Bahkan bila perlu skripsinya adalah menganalisa sesuatu yang kaitannya tentunya dengan masyarakat yang banyak gitu Misalnya kalau bagian engineer ya bagaimana menemukan pola-pola yang sudah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang baik Dan itu kita bisa adopsi untuk digunakan di pelajaran beliau nantinya ketika dia membangun bisnis Kalau di masalah sosial ekonomi ya bagaimana caranya supaya itu menjadi terapan-terapan beliau analisanya Dan itu mampu dibuktikan dengan pengetahuan yang dia miliki Dan bisa dipraktekan nanti ketika dia bersosial di masyarakatnya Jadi selalu abang katakan bahwa tidak mungkin kita bisa memotivasi orang lain Kalau kita tidak bisa memotivasi diri kita sendiri Bahkan abang yang menurut orang itu motivator Enggak abang butuh motivasi gitu Siapa yang memotivasi abang? Apakah orang lain? Iya orang lain itu menjadi inspirasi buat saya Tapi yang bisa membuat menjadikan saya termotivasi adalah saya punya motif-motif tersendiri Misalnya lagi banyak pekerjaan gitu Sebetulnya abang tadi hari ini tuh punya alasan yang kuat untuk tidak berangkat siaran kan gitu misalnya ya Dari pagi gitu punya aktivitas di pabrik gitu Kemudian lelah sekali istirahat sebentar jam 2 gitu Jam 3 kemudian bangun 1 jam istirahat istri abang membangunkan Abang punya motif gitu Motif saya adalah bagaimana saya bisa memberikan pencerahan Tidak hanya kepada orang lain tapi minimal mencerahkan diri saya Saya tuh kalau tidak menasihati diri saya sendiri Mau menerima nasihat dari siapa lagi Jadi nasihat saya ini akan didengar paling utama kepada diri saya Dan itu ampuh Ampuh sekali Jadi kalau saya ngomong itu sebenarnya bukan untuk orang lain Tapi ngomongnya diri saya sendiri gitu Boya kamu semangat Oh berarti ada sesuatu yang kurang semangat pada diri saya Itu saya yang punya motif begitu Saya mau nasihati diri saya gitu Jadi ngomong rewel, ngomong segala macam Pada prinsipnya itu menasihati diri sendiri Nanti begitu pulang ke rumah Istri pasti ngomong Ayo kan tadi ngomongnya begitu Iya mi Kan tadi abis sudah bilang begitu Iya mi Itu kan tujuannya supaya itu kembali kepada diri saya Jadi nasihat itu bukan untuk orang lain Tapi kembali kepada diri saya Jejak rekod secara apa namanya ya Rekod media gitu di sosial itu kan tersimpan Dan itu bisa jauh-jauh hari Sehingga motif saya itu kuat Saya harus berangkat Saya harus bergerak Tanpa motif itu saya males nanti Jadi pastikan ada motif yang harus kita miliki Dengan motif itu kita terus bergerak insya Allah Baik Baik abang terima kasih atas jawabannya Sangat terima kasih Semoga bisa dipahami Bisa menjadi motivasi untuk Bisa membangkitkan motivasi Untuk sahabat kita yang meminta ya Tadi katanya lagi mengerjakan skripsi Semoga diselesaikan Tahun ini selesai Iya betul Jadi motivasi yang sebenarnya itu Dari dalam diri sendiri Dari dalam Kalau orang lain itu memberi inspirasi Inspirasi Dan membagikan motivasi yang ada dalam diri kita Betul Baik Baik silahkan digali motivasinya Kira-kira apa yang membuat semangat Mungkin orang tua Atau mungkin cita-cita di masa depan Atau ada tujuan lain yang Tidak dicapai Membuat kita bisa Bangkit semangatnya Bisa terus mengejar target Sehingga tercapai Baik Kita akan kembali lagi Sahabat setelah jeda Pastikan ada tetap bersama kami Di Radio Koinspirasi Spirit Hati